Pemisah seorang ibu laporkan Rumah Sakit Mitra Medika Medan ke Mapolda, Sumatera Utara karena menduga adanya perbuatan malpraktek yang dilakukan oleh sejumlah oknum tibetis di Rumah Sakit Mitra Medika Medan terhadap anaknya. Hernita Sinuraya, seorang ibu asal Medan Belawan, melaporkan Rumah Sakit Umum MM Medan ke Mapolda, Sumut dengan tuntutan perbuatan malpraktek yang terjadi terhadap anaknya. Hernita menganggap oknum petugas tibetis Rumah Sakit melakukan perawatan yang salah terhadap anaknya sehingga anak ketiganya meninggal dunia. Menurutnya, pihak Rumah Sakit bekerja asal hingga terjadi beberapa kali kesalahan yang mengakibatkan anaknya yang awalnya sakit panas hingga komplikasi. Bahkan pelayanan yang dianggap tidak manusiawi dialami selama anaknya dirawat di Rumah Sakit, mulai dari perawat yang sering membentak hingga keteledoran dokter yang merawatnya. Aku dipanggil ke ruang SU, keluarga kepin, seni dulu. Ada apa kak? Kita mau kasih kepin obat kejang dosis tinggi. Loh kak, aku dengar-dengar dosis tinggi gini takut loh kak. Gak berani aku kak, aku bilang. Ibu, yang namanya kita ngasih obat ini supaya kepin jangan terjadi lagi kejang. Efeknya apa kak? Mereka tidak memberitahu efeknya apa. Cuma mereka membilang yang namanya obat itu semua ada efek, bu. Gak ada yang gak ada efek. Itu saja yang mereka bilang sama aku. Aku gak mau, dia bilang supaya jangan terjadi lagi kejang. Orang tua mana yang tidak mau anaknya gak kejang lagi? Aku tanda tanganin. Setelah aku tanda tanganin, anakku dikasih obat kejang dosis tinggi, anakku pandangan matanya kosong. Dan tubuhnya semua kaku. Dokternya saja aku tanya, tidak tahu kalau anakku kaku. Berarti dokternya memeriksa gimana? Setelah itu dia tidak tahu. Dia masuk ke dalam ruangan, mengangkat kepala anakku tiga kali begini. Barulah dia melakukan scanning kepala. Tiba-tiba hasilnya terdapat cairan di kepala. Hanya satu jalan yang bisa mengungkap kebenaran ini, yaitu penegak hukum, polisi. Polisilah yang berhak meminta rekam medis seluruh rahasia penanganan anak ibu ini sejak masuk di rumah sakit, sampai keluar dari rumah sakit itu, sampai meninggal dunia. Apa sesungguhnya yang terjadi? Hernita berharap pihak kepolisian bisa segera mengungkap kasus ini sehingga tidak ada korban berikutnya. Dari Medan, Eka Hetriansyah, Ainews melaporkan. Terima kasih pemirsa telah menonton video ini. Jangan lupa ya di subscribe, like, dan share channel ini. Sampai jumpa!